Hai, ikilah milah ya, ini jalan bulan ke-6 progress di bulan ke-6 ini apa? jadi di bulan ke-6 ini gigiku masih renggang nih, atas 2 bawah juga, nih, kalian bisa lihat sendiri, nah kalau kalian tanya kok bisa renggang nggak? iya, karena dilakukan pencabutan sebanyak 4 gigi ya, 2 atas dan juga 2 bawah gigi apa? nah ini aku juga nggak copy guys, belum tau ini namanya gigi apa ya, jadi hitungannya seperti ini, 1 3, 3, 4, 5 dicabut 1, 2, 1 nya tuh dimulai dari gigi ini, gigi seri 1, 3, 3, 4, 5 dicabut bawah pun begitu hitungannya ada yang ngomong itu namanya gigi taring ada yang ngomong gigi primolar gitu lah guys tapi aku nggak tau itu namanya gigi apa nah, jadi di bulan ke-6 ini, aku belum ada dilakukan penarikan atau pemasangan power chain atau dan semacamnya itu ya guys ya kenapa? karena gigi aku tuh belum lurus, jadi tunggu gigi aku rata, lurus baru dilakukan penarikan ini info dari dokternya maksudnya seperti apa? jadi gigi aku tuh yang bawah ini ya guys ini tuh kemarin kayak maju betul, terus habis itu kayak numpuk-numpuk miring-miring gitu loh guys nah, jadi diratain dulu dibikin lurus dulu nanti kalau sudah lurus baru gampang tinggal ditarik gitu info dari dokternya ya guys nah, kapan? insya Allah kontrol berikutnya jadi di kontrol bulan April yang nanya, Kak sakit kah enggak? pas dilakukan pencabutan gigi enggak, jadi pencabutan di 1 ke 2 itu enggak sakit karena aku minum obat ya guys ya nanti kita tuh dikasih resep sama dokter kita beli di apotek obatnya tapi di pencabutan ke 3 ini sakit guys karena aku sekaligus langsung cabut 2 atas 1 bawah 1 ya biasanya tuh kan satu-satu kalau ini aku tuh langsung cabut 2 dengan PD-nya disitu sakitnya seperti apa aku tuh demam demam terus habis itu tuh nyeri terus sakit sini sampai ke telinga gitu ya nah tapi itu juga enggak berlangsung lama kisaran hanya 1 malam aja karena aku rutinin minum obat juga nah kayak gitu nah terus biayanya berapa biaya cabut giginya 450 ribu per 1 gigi oke ini setiap dokter berbeda harganya ya guys ya jadi jangan disamakan ada yang di bawahnya ada yang malah di atasnya nah seperti itu nah jadi 451 gigi aku cabut ada 4 gigi ya tadi 2 atas dan bawah 2 nah seperti itu terus itu sekaligus Kak jadi pencaputannya itu tergantung mental ya tergantung mental kita tapi kita tuh dikasih waktu 1 bulan sebelum kontrol berikutnya harus sudah dicabut tempat-tempatnya kalian bisa seminggu sekali Kak atau per 2 minggu gitu terserah kalian bisa sekali cabut 2 atau sekali cabut 1 gitu ya tergantung mental kalian lah pokoknya kalian atur aja sendiri kalau aku kemarin sistemnya 1 seminggu 1 seminggu 1 minggu ketiga baru 2 nah seperti itu ya guys ya terus apa aja sih Kak yang tidak boleh dilakukan setelah cabut gigi biar tidak pendarahan ya guys ya kalian tidak boleh menghisap-hisap kayak gini kayak dihisap-hisap terus meludah-ludah diludahkan terus itu malah memicu semakin banyaknya darah yang keluar guys gitu jadi aku saranin kalian minum es jadi abis cabut itu minum es itu juga disaranin juga sama dokter atau makan es krim gitu terus tidak boleh makan makanan yang hangat apalagi panas karena kan lukanya belum tertutup nih guys gitu terus jangan lupa kalian gunain kasa jadi dikasih kasa kan nanti kita tuh untuk disumpalkan ya guys ya nah ditaruh di gigi yang setelah dicabut gitu terus itu kurang lebih selama sehari aja sih kita gunain kasa tapi kalau tidak boleh makan hangat-hangat tuh kisaran 3 harian ya guys ya biar cepat lukanya tuh tertutup gitu oke terus perih atau tidak tidak ya guys ya sakit atau tidak karena kita dilakukan pembiusan lokal pas dilakukan pencabutan itu jadi ada pembiusan lokal atau semacam anestesi gitu ya guys ya nah pencabutannya di klinik yang sama kakak? iya jadi aku tuh satu klinik itu sudah lengkap ada dokter gigi ada dokter orto terus ada dokter sperio pokoknya lengkap banget gitu satu kliniknya gitu guys nah yang cabut apakah dokter yang sama kalau saya tidak jadi dokter orto orto sendiri yang cabut dokter gigi tapi rekomendasi dari dokter orto jadi nanti kita di infoin nanti cabut gigi ya sama dokter ini kayak gitu gitu jadi pas berikutnya kita tinggal kontrol sama dokter yang sama dokter ortodontik tapi kalau cabut sama dokter gigi gitu ya guys ya nah oke di perkembangan bulan ke 6 ini tidak terlalu banyak untuk gigi aku j applications di perkembangan nak nak 6 nak 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 nak